Pemerintah, supaya kita segera bisa kebanyakan cinta. Beginilah kesedihan dan khawatiran dari salah satu orang tua mahasiswa asal Jawa Timur yang menempuh pendidikan di kota Wuhan, Tiongkok. Tak berdaya, mereka meminta pemerintah agar dapat segera mengevakuasi putra putri cinta mereka dari Tiongkok, khususnya yang terjebak di kota terisolir Wuhan. Kegelisahan ini disampaikan di hadapan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Rabu Malam. Kofifah tegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengevakuasi para mahasiswa asal Indonesia, termasuk sebanyak 248 mahasiswa asal Jawa Timur. Para orang tua di Laomongan juga menyampaikan kegelisahannya kepada pemerintah setempat. Orang tua bersama Bupati Laomongan dan jajaran instansi pemerintah setempat melakukan konferensi video dengan tiga mahasiswa UNESA asal Lamongan yang masih terjebak di lingkungan kampus di Wuhan. Dalam video konferensi via internet, tiga mahasiswa mengaku dalam kondisi sehat. Meski begitu, mereka mulai khawatir karena persediaan makanan mulai menipis serta takut saat harus keluar dari area kampus. Masih boleh keluar, masih boleh keluar untuk cari makanan gitu. Tapi dari kita sendiri tuh takut kalau keluar area kampus gitu Pak, takut terinfeksi gitu. Para mahasiswa ini menjadi tiga di antara banyaknya mahasiswa yang segera ingin dijemput pulang. Terlebih lagi, melalui pengakuan di salah satu akun Twitter, mahasiswa asal negara lain sudah berhasil dievakuasi oleh pemerintah negara asal mereka. Sementara itu, pihak kementerian luar negeri RI melalui KBRI di Beijing menginformasikan telah mengirimkan uang sejumlah Rp130.280.000 bagi WNI di wilayah terisolir Tiongkok untuk membeli pasokan pangan dan perlengkapan. Pemerintah juga terus melakukan rapat koordinasi untuk memetakkan langkah-langkah evakuasi bagi 243 WNI di lokasi terisolir Tiongkok. Wuhan ini sekarang menjadi daerah yang diisolir, sehingga tidak boleh ada orang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Akibatnya semuanya masih menunggu sikap pemerintah Tiongkok. Kini, pemerintah melalui TNI Angkatan Udara tengah mempersiapkan tiga pesawat dan sejumlah personel TNI untuk mengevakuasi warga Indonesia yang masih tertahan di Tiongkok, khususnya di Wuhan. Jika berhasil dievakuasi, para WNI ini akan langsung dikarantina begitu tiba di tanah air. Tim Liputan, CNN Indonesia